Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ternohon, kali ini Ibad Garden mau bahas mengenai Cara menanam tanaman hias yang produknya dibeli dari Ibad Garden Yang pertama gini, kemasan tanaman yang dikirim dari Ibad Garden itu kali gini Masih ada media tanamnya Makanya kita istilahkan media tanamnya dikurangin Ini kita kirim kalau pembelinya di luar wilayah Bandung Kalau untuk wilayah Bandung kita kemahnya seperti ini Ini juga kalau pembeli dari wilayah Bandungnya menggunakan jasa pengiriman Gojek Alasan yang kita mengemas kayak gini adalah Meminimalisir bobot berat Karena apa? Karena kan ya harga ongkos kirim tanaman itu kan lumayan mahal ya tergantung daerahnya Pertanyaannya aman enggak kalau tanaman dikirim dalam bentuk kayak gini Aman dong Kenapa? Kita kasih pupuk dulu ini B1 Fungsinya buat apa? Menekan supaya tanaman yang akan dikirimkan tidak mengalami kesetresan Atau gangguan psikologis jangka panjang Nah kira-kira bertahannya sampai berapa hari Daya tahan tanaman ini bisa mencapai 5 sampai dengan 6 hari Kalau 1 hari lebih aman jelas ya Apa saja yang harus disediakan ketika tanaman atau produk yang dikirim dari ibad garden Pertama adalah pot Atau ini kita pakai pot bekas ya Kita pot bekas karena siapa tahu Agan-agan, ibu-ibu, bapak-bapak disana punya banyak pot bekas yang bisa langsung digunakan Terus yang kedua Persiapan media tanam Media tanam yang mau digunakan Boleh kokopit Atau campuran yang telah tercampur Maksudnya gini Media tanam yang digunakan Jangan menggunakan full tanah Jadi media tanam yang digunakan itu harusnya campuran Apa aja campurannya Campurannya dari sekam Atau bekas padi ya sekam Terus apa di Tanah Terus Kupuk organik Dan kokopit Nah selanjutnya kita akan mentutorialkan cara menanam tanaman bias Yang pertama adalah Kita buka bagian apa ini Bagian plastik ya Bagian plastiknya Kita bukanya harus pelan-pelan Jangan kena akar Yang digunting itu bagian plastiknya Jadi akarnya jangan digunting mas bro Apalagi dibetot Dicabut ya Jangan dicabut Jangan dicabut gini Jadi harus pelan-pelan Alon-alon saja Gampang kan Gampang kan Gampang juga Tuh Tuh kan Oh akar masih aman Kita buang disini Terus Langkah pertama adalah Memasukkan terlebih dahulu Harusnya ini pakai apa ya Pakai Sarung tangan Kalau saya kan gak terbiasa Karena kan saya petani Nah Yang pertama kita masukkan dulu apa ini Media tanam ke dalam wadah pot Sebelum Tanaman dimasukkan Selanjutnya Dimasukkanlah tanaman hias ke Wadah pot Tekan sedikit Yang ditekan itu harus sebagian perakaran Jangan batang Terus bagian pinggiran disini Pinggirannya Yang bagian pinggirannya Itu ditekan Ingat Pinggiran Pinggir pot Jadi disini yang ditekan Kita masukin contoh lagi Jadi ini yang ditekan Tuh Pinggirannya Usahakan Usahakan jangan goyang Jangan goyah Bagian batangnya itu Jangan goyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Media tanamnya Jangan melampaui Ruas pot Jadi kasih sepe-sepe sedikit berapa senti gitu Fungsinya buat apa? Buat nanti nyiram Buat nanti nyiram Agar airnya nggak belepotan ke pinggir Nah Begitulah tutorial Cara menanam tanaman gias Versi Ibad Garden Terima kasih sudah menonton! Meluangkan waktu untuk melihat tayangan ini Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!